Surat Tanda Daftar Budidaya menjadi persyaratan hukum bagi produsen kelapa sawit rakyat. Program ini sudah berjalan sejak 2015 dan kewajiban kepemilikan STDB ini dimulai sejak 2020 lalu. Di Kabupaten Bengkulu Utara sejak 2015 sudah ada 681 persil lahan perkebunan yang diterbitkan STDB-nya oleh Dinas Perkebunan dengan luas lahan 1.204 hektare. Kemudian 2024 Dinas Perkebunan menargetkan 743 persil lahan diterbitkan STB-nya dari total 3.444 persil lahan hasil pendataan 2023. Kepala Bindang Bina Usaha Dinas Perkebunan Bengkulu Utara Sarifuddin menjelaskan STDB selain menjadi persyaratan hukum atas legalitas kepemilikan lahan, juga menjadi salah satu syarat mempermudah petani untuk mendapatkan program pemerintah. Kemudian dalam penerbitan STDB, petani pemilik lahan hanya perlu mempersiapkan syarat berupa dokumen kependudukan, surat kepemilikan kebun dan bukti kepemilikan tanah, dan beberapa dokumen lain yang diperlukan. Di tahun 2024 ini Bapak Bupati Bukutara sudah mencanangkan kepada masyarakat Kabupaten Bukutara segera mendaptar STDB supaya dapat program perkebunan di Kabupaten Bukutara. Pupuk gratis, SDM, replanting, sapras, nah itulah program-program yang bisa dinikmati oleh masyarakat di Kabupaten Bukutara. Novan Al-Qadri, RBTV, melaporkan.